Polisi baik gitu Di Papua lagi, ya kan? Itu gimana sih masyarakat Papua ngeresponnya? Ya Kita nikmati aja namanya Namanya film, ya kan? Apalagi kalau saya Saya gak bicara kayak masyarakat umum, ya Maksudnya kayak saya pribadi Saya nikmati aja karena saya dibayar Ya, itu kuncinya disitu Selamat datang di Yolis Band Ini sebenarnya dari tadi udah ngobrol Ngobrol dari tadi Cuma gak sadar Hari ini gue bersama seorang caleng Dari Papua, dari Jayapura John Yewe Makasih banyak ya Udah izin di partai saya Harusnya ada di Kalimantan loh Di Jakarta dari kapan, Yewe? Dari kapan? Dari Januari Oh, udah lama juga ya? Udah lama Tapi di Bogor waktu itu Di Bogor Waktu itu datang juga karena mau ngikut Ini Filmnya Polisi Noken Polisi Noken? Itu filmnya izinnya Pak Purnawirawan Pak Paulus Waterpau Beliau Pangkat terakhirnya Komjen ya Komisar Jendral, iya Punya film Oh, yang polisi yang bikin film itu? Iya, Polisi Noken Sebenernya kalau ada film tentang Polisi baik gitu Di Papua lagi Iya kan? Itu gimana sih masyarakat Papua ngeresponnya? Iya Kita nikmati aja Namanya film Namanya film, iya kan? Apalagi kalau saya Saya nggak bicara kayak masyarakat umum, iya Iya, iya Maksudnya kayak saya pribadi Saya nikmati aja Saya dibayar Iya, iya Itu kuncinya disitu Saya dibayar Mungkin saya main secara moral berdosa Tapi demi makan minum saya loh Iya Walaupun Kenyatanya beda Tapi ya Iya, iya Tapi ya Puji Tuhan ya Papua aman Papua aman ya Aman aja Aman, aman Kita amanin aja lah Mungkin orang Jakarta aja yang ribut gitu Iya, kita sebenarnya Apa ya Kalau mau dibilang Aman, aman Gitu Sebenarnya Api kecil lah Tapi menyia itu kayak bensin gitu Jadi sesuatu yang kecil dibesar-besarkan itu sih Kita kan tau Ya, begitulah Sebuah Negara ya Bisa dibilang berkuasa itu karena dua hal Pertahanannya Yang kedua medianya Itu aja Iya 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 Jadi Kelahiran tahun berapa? 96 96 Waktu Dulu naiknya di Suca 3 kan? Iya, 2017 2017 Suca 3 Suca 3 juara 3 juga Iya Waktu itu siapa aja juaranya? Bintang Emong juara 1 Karin Medan juara 2 Saya juara 3 Juara 3 Iya Kerasa gak efeknya setelah Suca? Rasa sih Kerasa banget ya? Iya Puji Tuhan Yesus Puji Tuhan Yesus Tuhan baik Tuhan baik Oh, haleluya Kemarin habis selesain show juga Di, iya Yang di Papua Kita waktu itu kemarin Tour berarti ya? Kita tour ya Tour Kita tour 2 Siapa aja tuh yang tour? Saya aja sama temen-temen komunitas di Jayapura Ada komunitas di Jayapura Iya Kita ke Biak bikin Event lomba Langsung Kita resmikan komunitasnya Karena Komik juga lumayan banyak Terus kita ke Waropen Waropen gak Gak sempat Ini karena komik terbatas Dan Kita hanya buat lomba aja gitu Next Menjadikan kota jajakan aja gitu Misalnya kalau Komiknya udah banyak Tadi yang kejual 400 tiket tuh dimana? Di Merauke 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 itu 2020 ya Kalau gak salah 2020 Iya sekitar 2020 ya 2020 dah Itu di Merauke 400 tiket Iya Kalau di Ini aku Minta maaf dulu di depan Gak apa-apa Karena aku bertanya sebagai orang awam yang Gak apa-apa Kurang tau banyak Gak apa-apa Sebenernya Disana itu Bercandaan seperti apa yang Jokes Materi seperti apa yang masuk gitu Masuk banget buat orang Papua Gak bisa receh sih sebenernya Gak bisa receh? Iya Jadi disana tingkat Komedinya tinggi ya Susah Diterim Misalnya gimana tuh? Kita bahasa sesuatu yang memang harus Pertama tuh diksi-diksinya Diksi Istilah-istilah lokal yang harus kita paham Terus hal-hal yang dekat dengan masyarakat Oke Sama kayak kita dari sana ke sini juga penyesuaiannya kayak gitu Iya Kalau gak ke perbandingan ya Analogi paling kayak gitu kan Nah disana kalau materinya ya harus Yang lagi berkembang saat itu Istilah-istilah yang di tempat itu Misalnya kalau di Merauke itu Apa? Dia sebagai kota rusa Misalnya kita Kota rusa? Iya saya kan bahas Center Pit itu kan saya bahas Yang paling pecah itu soal Saya bilang kenapa alasan Santo Nikolas pakai rusa Dibantu sama teman-teman yang hitam ini antar hadiah Karena rusa pertama mampu tahan dingin Yang kedua itu hanya dibuat di Belanda Tidak bisa rusa antar hadiah sampai ke Merauke Begitu parkir Bagi hadiah balik rusanya sudah jadi dendeng Atau balik rusanya jadi bakso Iya bakso rusa Karena disana bakso rusa paling banyak gitu Di Merauke Bakso rusa Iya Dendeng rusa beneran? Beneran Beneran Makan rusa Pernah rasanya gimana sih makan rusa? Waduh lebih enak dari ayam Sama sapi? Keras gak atau gimana? Rusa lebih lembut, lebih empuk deh Kalo kuda pernah? Kuda yang mana nih? Yang catur atau yang mana? Gak mungkin kuda catur Kalo yang catur direbus dulu kan Kuahnya itu di nasi putih enak loh Pake garam yang periodium tuh pas itu Dua hari baru lombong kudanya Apalagi kalo dari kayu besi ya Aduh Tapi Iya ben waktu Ikut suca Itu berangkatnya dari komunitas mana? Malang Stena Pindo Jayapura 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 langsung ke Jakarta berarti? Langsung ke Bandung Aku tau disi pertama waktu itu Jayapura langsung ke Bandung Iya Merasa ini gak? Kesulitan gak? Saat adaptasi materi yang dari sana Wow sulit-sulit sih Pertama pengalaman terbatas Iya Karena 2016 komunitas baru bentuk Setahun tuh Langsung ke Bandung Berarti baru setahun Stena Pindo Langsung nekat ke Bandung Langsung nekat ke Bandung Karena memang Ya dikirim pertama sebagai kelinci percobaan Iya Gitu Jadi komunitas itu gak berharap jualan gitu Udah kamu Yang penting ikut aja gitu Udah yang penting ada nama Jayapura lah gitu kan Ipuji Tuhan Kelinci percobaan diloskan sama Rok Kudus Lolos tuh saya Satu kota audisi dengan Bintang Marcel sama Reno Lawalaka Waktu tuh Yang dapet Bebas sambatan Marcel sama Bintang Kita Reno semua kita masuk di Kartu kesempatan Bebas sambatan tuh artinya Pasti masuk Langsung masuk Langsung karantina Kartu kesempatan tuh Tunggu telpon Oh oke Saya balik sebulan tuh di Papua Baru Jayapura kan ditelepon Puji Tuhan Sebagai peserta terakhir yang ditelepon Artu kalau nomor saya tidak aktif Bahaya kan Itu momen mengubah hidup sekalian Iya Dan itu kita habis doa rosario waktu itu Kita udah doa rosario ya Bulan Mei kalau gak salah itu ya Bulan Maria itu Saya katolik tapi Kadang juga lupa-lupa sih Kemarin aku interview sama Friske Juga ngomongin katolik mulu Iya Itu kadang Kalau sudah ngomong tuh kelihatan KTP gitu Katolik tipe-tipe Comedy Center jadi komedi katolik Indonesia Aduh Amin amin ya Kenapa di aminin Kenapa di aminin Jadi nanti Ini punya orang Gue cuma numpang kerja Nanti parogi-parogi telon sumbangannya Kayak komedi Central Katolik Indonesia ini ya Tidak kalau tidak bisa Persembahan pertama Persembahan ketiga lah Atau uang parkir gereja lah Aduh Beneran mau jadi ini Menjadi seorang caleg Iya sih sebenarnya Banyak yang DM gitu Terutama Partai-partai juga ada yang Ayo gitu Tapi kan Udah ada ajakan berarti ya Ada ajakan terus menurut saya sih Kayaknya enak Terus banyak yang Coba merayu macam Kamu tetap Jadi caleg Kamu dalam gedung DPR akan sebagai Kayak gitu kan Misalnya DPR atau Apapun itu Kamu tetap akan menjadi Seorang wakil rakyat gitu Tapi setelah keluar itu Kamu akan menjadi seorang Yewen Oke Tapi kan Kita harus Tahu dulu nih Saya kan tanya ke Beberapa abang-abang juga minta Dulu Dulu itu Kita Bukan membawa partai Tapi partai yang membawa kita Sekarang ini Kita yang membawa partai Identitas-identitas langsung gitu Misalnya kalau lu biru-biru Merah-merah Ada acara di rana biru Lu merah gak bisa ambil Nah itu yang terjadi Nah ini kalau Misalnya saya merah ya Acara biru tidak bisa dong Untuk stand up gitu kan Karena orang sudah lihat Identitas gitu Tapi sekarang pakai biru Mana? Berarti mau biru ini? Enggak 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 mau biru Enggak disini Enggak tahu kalau keluar Ini kan komedia Jadi enggak 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 mungkin Tahu lagi Ya bisa jadi Tahu-tahu kuning Iya gitu Itu kuning Kuning Saya tahu siapa sih Di belakang ini Komedi Kuning Kuning itu Lambang kebangkitan Kebangkitan Bentar lagi Udah mau Pasca Memang komedi katolik sentral ini Jelas Lambang-lambang kekristianannya Kelihatan sekali loh Aduh 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 Kalau ditanya nih nanti Berarti kan nanti sudah Mesti banyak ini Sudah mesti banyak Apa namanya Ngomong sama rakyat Iya sih Dan ditanya visi-visinya Kayak gitu Iya Iya benar Kira-kira mau ngomong apa Mau jawab apa Saya sih begini Untuk Keren usia Bukannya saya mau Untuk di Beberapa kursi Yang saya lihat ya Di beberapa Daerah Itu Kadang kurang milenial Oh oke Tapi ada tuh yang milenial Ada beberapa yang milenial Tapi kelihatan Komedi Iya komedi Kalau anda tersinggung Kami puas Tujuan kami adalah Anda tersinggung Iya Ketika anda tersinggung Berarti kami berhasil Keberhasilan kami Hanya ditersinggung anda Aduh Ya Gimana Saya sih Ini kan ada Jedah waktu nih Kita gak tau nih Kalau misalnya Tiga periode kan Akan berpengaruh Ke semua kursi dong Semua pada mundur Iya kan Iya kan Dan otomatis Beberapa orang yang ada Di legislatif Sudah makan kaji buta Menurut saya Karena programnya Sampai 2024 Sisa dari situ Bonus lah Dari Tuhan Iya Bonus dari Tuhan Iya Diperiksa sama KPK BPK Ini bonus Tuhan Laporannya dari Tuhan loh Bahwa Tuhan aja terus Tanpa pengecolian Tanpa pengecolian Iya Sebenarnya pendekatan-pendekatan Juga terus Perahu lah Istilahnya kan Perahu mana yang cocok Contoh kalau saya di Dapil ini Itu perahu yang cocok Menyebrang sungai-sungai Disitu apa Biar gak bocor Kita filosofi kayak begitu ya Biar bisa melawan arus Kayak gitu Terus masa lalu Perahu itu disitu gimana Apakah diterima masyarakat Tidak Itu yang Sedang saya pelajari Karena nanti 2-3 itu baru Mulai pendaftaran Dan lain-lain gitu Oke Tapi ada beberapa Sudah buka Pendaftaran gratis Oh Bahkan dibiayai sama Perahunya gitu Partenya Kayak gitu Dibuka besar-besaran Gitu Ya kita lihat saja sih Saya takut mungkin Flyernya yang gratis Pas kita klik-klik Langsung tolong transfer Aduh Kapan ada pikiran Pingin maju di politik Sejak kapan? Sejak stand up Gak lucu Lucu-lucu Kenapa bilang gak lucu dong? Aduh Kapan terakhir stand up? Kemarin Di Panyai Oh Tapi Waktu di Papua Sering ngejob gak? Rutin gak? Dapat job-job Job terus Lumayan Cara kementrian yang Di Papua Misalnya kunjungan menteri Pasti dapat Pasti dapat Kalau di Jakarta juga? Lumayan Lumayan Lalu Kenapa pikir jadi caleg Kan jadi komik Sudah nyaman Iya sebenarnya sih Sudah nyaman Terus Banyak komik yang penting Dapat job Iya benar-benar sih Iya mungkin Kayaknya belum ada deh Belum ada Penyanyi kan udah banyak ya Yang ini ya Mongol bukannya ini ya? Maksudnya Nasdem apa PDI Gak tau aku Tapi kan gak berhasil Maksudnya Kita kan perhitungan Gini Maksudnya jangan gitu Sampai Udah terlanjut warna kan Basah-basah gitu Tapi gak sampai finish Itu yang Itu yang memang Perhitungan Gini Jadi Seperti saya tadi bilang kan Ini identitas Sehingga Harus perhitungan Sekarang kan Dari bawah sampai atas Kita perlu duit Itu yang pertama Secara kau perahu sudah bagus Tetapi Perjalananmu Untuk sampai keseberang Itu pasti ada makan minum Iya kan Merokok Gitu Untuk menjamin engkau bisa Teman-teman yang pegang perahu Itu kuat Semangat gitu Tidak kedinginan Kalau angin Kan ada rokok dan lain-lain Itu mungkin filosofinya kayak gitu Itu harus kita sendiri punya Terlepas dari orang-orang yang backup kita Terus kita Harus tau siapa-siapa nih Yang nge-backup Iya yang nge-backup Terus kita dari perahu mana ini Apakah perahu ini sudah punya pelabuhan yang cukup bagus Apakah sudah ada orang yang sebelah sana yang stand-by Analoginya luar biasa Iya Sehingga kita jalanin mungkin dipunya jalur khusus yang tidak ada gelombang kayak gitu Mungkin tinggal tidur bangun Besok perhitungan juga Minang kayak gitu Itu memang harus disiapkan Karena sekarang kan orang kayak gitu Santai aja Iya Gitu Sekarang kan Orang langsung ke partenya kan kayak gitu Baru dilihat itu Siapa yang paling terbesar Kalau kok di bawah itu ya tetap dikasih ke yang paling terbesar kayak gitu Itu yang memang harus diperhitungkan Itu yang Sebenarnya saya secara pribadi oke Siapa takut kayak gitu kan Tapi sekarang nih Persiapan-persiapan ini yang Saya sedang mencari gitu Mencari pengalaman Terus Komunikasi dengan beberapa abang-abang yang sudah lama di Perahu-perahu Gitu Paling banyak komunikasi sama abang Yang mana? Abang mana? Atau perahu mana? Kemarin kita sama Perahu burung Iya saya ngomong perahu burung Perahu burung Dan Ya Ya itu seperti saya bilang Setiap perahu itu pasti punya masa lalu Dan masa lalu itu Biasa ada yang tersimpan Ada yang membuat orang tergores Dan lain-lain Ya kan kayak gitu Itu yang memang diperhitungkan Menurut saya Siapa saja bisa menjamin saya Bisa sampai di seberang Sekarang di tengah perjalanan ini bagaimana? Kan saya gak tau Cuacanya gimana Apakah hujan nanti Kayak gitu kan Dalam arti Saya dapat dapilnya dimana Gitu Apakah yang sama-sama Di satu dapil itu Yang cukup-cukup orang yang punya Kan ada kredibilitas Ada popularitas Popularitas oke mungkin saya Bisa Orang kenal Yewan itu siapa Setiap kemudian Tapi kredibilitas kan belum ada gitu Saya bukan mantan ketua ini Mantan ketua ini yang secara Pola pikirnya sudah dibentuk Secara organisasi Gitu kan Saya masih bebas Masih dimiliki oleh siapapun Siapapun merasa Yewan itu kita punya Suka lucu Suka ini kayak gitu kan Saya belum dimiliki oleh satu-satu Apa Secara identitas Bebas gitu Iya kayak gitu Itu yang memang Saya juga perhitungan gitu Walaupun Secara waktu mungkin Menurut saya Bukan terlambat sih Ya 50-50 lah Karena 50-50 gimana tuh 50-50 dalam arti Ini kan 2022 nya kita gak hitung gitu Kita hitung langsung 23 Setahun dong Jadi saya mendukung untuk Mundur Maksud saya Biar saya punya waktu banyak Belajar lagi dong Siapa tau ada yang sudah capek Langsung minta ganti pemain aja Itu kan lebih enak Siapa tau ya kan Nanti Kakak sudah capek Adik ganti sudah Tinggal tunggu perlantikan Itu lebih bagus sih Mudah-mudahan ya Tapi Ya kita kembali Kita tidak punya Kita ini hanya masyarakat biasa Iya Tapi kalau memang Negara ini demokrasi ya Dengar suara kami lah Iya Kalau gak ya Gimana sih Ini orang Cina Ini Papua Ya Minoritas sekali Aduh Biasanya cuma kelihatan Di toko bangunan Iya Itu yang bener juga Orang Papua Aduh Aduh Kayak gitu sih Tapi ya semoga Yang nonton ini mungkin ada yang Saya rasa ada yang merasa terpikat ya Semoga Semoga Amin ya Supaya Terpikat masa katolik maksudnya Bukan Terpikat untuk diikuti badan Minggu Minggu-minggu ya Minggu-minggu Biasa Menuju Minggu-minggu Saya ingsara Refensinya sangat Injil sekali Iya Saya memang Katolik Tulen ya Garis keras Nenek Katolik Sampai Bapak saya itu Ya bantulah Pernah Bantu Saya Dupa lah Itu kayaknya lebih gampang deh Dikasih terus keluar Bisa aja ke rumah dulu Itu makan Berbalik Kan dua kali ya Paling Sama paling terakhir ya Untuk terarakan keluar ya Kok kita bahas liturgi sih Gak apa-apa Apa aja Gak apa-apa ya Atau memang kalau bicara katolik Garis keras kayak saya Kemarin 16 Maret itu Injil masuk Injil katolik pertama kali masuk Di saya punya kampung Namanya Tabam Sre Tabam Sre Tabam itu tanah Sre itu salah Jadi tanah yang salah Tapi kenapa Injil masuk Jadi Tabam Sre itu istilah Tanah perjanjian lah Kayak gitu Injil katolik pertama kali Mendarat disitu Lewat Misjinar Misjinar Eh misjonaris Misjonaris Yang terima juga Kebetulan nenek saya Terima jadi Memang kami cukup Katolik sekali ya Katolik garis keras Dari katolik Tep-tep katolik Mama katolik Bapak juga Tapi sempat Pindah Bapak tuh sempat pindah Pindah paroki Katolik garis keras Iya katolik garis keras Kami waduh Terus kenapa Mamat belum katolik Semoga dengan Dengar podcast ini Anda bisa Bisa lah Ikut misa sehari lah Gak apa-apa Menurut saya Gak apa-apa Kan menambah referensi Tapi Ya daerah mamat itu Memang daerah yang toleransi tinggi Jadi ketika ada natal Teman-teman muslim Akan bantu yang kristen Begitu juga sebaliknya Ketika Lebaran Teman-teman kristen Akan bantu muslim Dan itu yang Luar biasanya Luar biasanya Itu yang Kita harus Respect Itu yang bahkan Jarang ditemui Iya jarang ditemui Di kota besar Di Otak mamat juga Jarang ditemui Kakak mamat Ada yang main-main saja Kalau ada yang minta uang Kirim Suaranya baik Baik hati Susah tuh DM aja Pasti dikirim Kirim minta maaf ya Dikirim kata-kata aja Bukan bukti transfer Aduh Kita ngomong berapa jam sih Bebas aja ya Sampai bacanya kamera mati ya Sampai gedung ini tutup Kami bongkar Seng Kami kil luar Kayaknya lebih banyak ketawa Aduh Oke Kalau gitu Ini deh Ewen Ini nama Kontennya Yo List Band Jadi ada list Di akhir acara Semua tamunya Aku tanyain Oh siap Sesuatu yang personal Dengan mereka Yang ada hubungannya Beberapa list gitu Pokoknya apapun yang personal Nah Kalau buat Yewen Yang aku tanya paling Tolong ceritakan Dua kejadian Yang paling Memorable Paling berkesan Sebelum ikut suca Waktu baru belajar stand up Sebelum ikut suca Dan setelah ikut suca Apa yang terjadi Tiba-tiba Apakah langsung dapat job yang wow gitu Langsung dapat film atau apa Apapun Saya Yang pertama saya belum ikut suca Apakah pernah open mic itu Hal yang berkesan ini Saya pernah dilempar sama batu besar Waduh Tangan saya mana ya Ini sampai hampir patah Waduh Sama mic jatuh Waduh Itu kita stand up di street ya Street stand up Stand up di dekat Rumah bernyanyi Ya ampun Di daerah Kota Rajas itu Itu dilempar Waduh Itu kan kakak sempat ngomong Mungkin hari ini kamu dilempar oleh batu Tapi telah kamu akan dilempar oleh bunga Besar capotnya Itu kenapa dilempar batu? Ada orang iseng gitu Mungkin dalam pengaruh alkohol Dan juga rifanol Jadi mungkin Gak suka kan Kita mungkin cerita terus Pake sound gitu Di jalan Mungkin dia lagi minum Oh berarti mamat itu yang lempar Gak tau ya Gak tau pokoknya Mereka lagi minum Mungkin dia lebih enak Kalau kita putar lagu mungkin Tapi karena kita ngomong Jadi macam Kok Dengar orang ngomong Terus minuman sambil jalan Itu kan macam gak seru ya Biasanya kan orang Minuman jalan kan Lagu-lagu Back sound gitu kan Mungkin itu yang Mereka Gak suka Akhirnya lempar Itu Satu hal yang memang Wah ternyata Kita bawa scene ini Masuk ke tempat ini juga Butuh perjuangan gitu Dan sampai hari ini Kita mau stand up Kapan saja orang siap datang nonton Dan ketawa itu kan Sesuatu perubahan yang besar Akhirnya orang tau Bahwa scene ini Bisa membuat orang yang capek Bisa Tegah Penat dengan pekerjaan Ada masalah Keuangan Ya Tapi kami tidak kasih uang Kami cuma kasih hiburan Tapi maksudnya mereka bisa merasa free lah Bebas walaupun Banyak cobaan Kayak gitu kan Itu Itu yang berkesan Dan juga Aduh terlalu banyak sih Kalau saya belum suka Saya pernah 15 15 menit itu tidak lucu Waduh Terus gimana Itu saya stand up Di mal Borobudur Acara Hari Noken Di mal mas Susah stand up Enggak Ini mama-mama ada fashion show Dan beberapa orang fashion show Di Hari Noken kan Ada ada nona gitu kan Saya stand up itu Ibu-ibu cuma perhatikan saya gini Dalam hati itu macam Eh Kuturun sudah Tidak ganteng baru Bicara apa ini Bikin pusing saja Kayak gitu Nah itu saya pulang tuh Tidak tidur itu Dibayar tuh Dibayar Tidak dibayar Loh justru kalau tidak dibayar Gak apa-apa dong Kalau dibayar gede Terus gak lucu Tidak pada waktu itu kan Kita macam menghargai panggung banget kan Dalami banget Dapat panggung Ajar aja Ada terima kasih Gak apa-apa Mau bayar dengan terima kasih Kami juga sama-sama gitu Gak apa-apa Tapi itu membuat kami kuat gitu kan Oke Akhirnya proses-proses Setelah suca tuh Yang berkesan tuh Kemarin saya bisa Stand up di closing ceremony Pond Papua Wow Wow Pecah itu ya Pecah Pecah Luar biasa Luar biasa Dan satu panggung dengan Raffi Ahmad Saikoji Beberapa penyanyi-penyanyi Dan Semua ketawa tuh Hal yang Ya menurut saya luar biasa ya Koji Tuhan Hanya saya tuh selalu percaya Ketika kita menghargai panggung kecil Tuhan akan kasih panggung yang besar John Yewen Terima kasih Sudah hadir di Komen di Central Indonesia Sampai jumpa Semoga sukses jadi cari Amin Salam Salam olahraga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati